Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang terus berkembang pesat dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang heterogen, toleran, dan damai. Kini Semarang juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar penyangga pendidikan tinggi utama di Semarang adalah Universitas Islam Sultan Agung, Uni Sula, yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada tanggal 20 Mei 1962. Uni Sula menawarkan konsep pendidikan komprehensif berbasis Islam dengan budaya akademik islami sebagai strategi pendidikannya. Inilah konsep pendidikan yang menjadi jawaban atas kelemahan dunia pendidikan dewasa ini yang hanya fokus pada transfer ilmu pengetahuan. Di Uni Sula, para mahasiswa dibudayakan untuk menguatkan ruhiyah dan itek yang diimplementasikan melalui penguatan akidah, ibadah, ahlak, gerakan sholat berjamaah, gerakan berbusana islami, gerakan toharoh, gerakan keteladanan, gerakan keramahan islami, gerakan kualitas hidup, memperkuat semangat ikhro, mengembangkan ibtek atas dasar nilai-nilai islam, islamic learning society, serta apresiasi ibtek. Inilah terobosan pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan mengkader generasi unggul yang bertakwa, kompeten, dan berdaya saing. Uni Sula memiliki berbagai fasilitas unggulan, antara lain, perpustakaan terakreditasi A yang modern, dan memiliki peranan penting dalam membangun pilar pengembangan islamic learning society. Sebagai penunjang akademik utama, laboratorium menjadi sangat penting keberadaannya. Uni Sula berusaha memenuhi kebutuhan ini dan menjadikan prioritas untuk terus dikembangkan. Pesantren mahasiswa yang disediakan bagi para mahasiswa dari luar kota, khususnya perodi keperawatan, kebidanan, dan studi sejarah peradaban islam sangat representatif. Kantin Pujasera Pumanisa menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa akan kuliner Nusantara, dilengkapi juga dengan pusat kewirausahaan mahasiswa. Memiliki Masjid Kampus Sultan Agung, Masjid Abu Bakar Asegaf. Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga menjadi fasilitas unggulan yang diakui ekselen dalam pelayanan. Untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa, di Uni Sula terdapat unit kegiatan mahasiswa yang beragam, seperti Mapala, Taekwondo, Tarung Derajat, Pencaksilat, PMI, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengamalan Islam, Kelompok Seni Budaya, Menwa, Ramuka, dan Masih Banyak Lagi. Uni Sula juga berperan aktif dalam pengabdian masyarakat, diantaranya bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menyukseskan program 100 Rumah Desa Sejahtera Mandiri. Sebagai World Class Islamic University, Uni Sula telah menjadi pilihan kuliah mahasiswa dari berbagai negara. Uni Sula juga terbukti, berhasil mengantarkan para mahasiswanya menempuh pendidikan di berbagai universitas mitra di luar negeri. Universitas juga memfasilitasi para mahasiswanya untuk terampil berbahasa internasional, seperti bahasa Inggris, Arab, dan Korea. Mahasiswa-mahasiswa Uni Sula juga memiliki prestasi di kelas dunia. Antara lain, menjadi juara umum kontes robotik di Trinity College Amerika Serikat pada bulan April 2016 dengan mengalahkan tim-tim kuat dari China, Israel, Amerika, dan lain-lain. Uni Sula didukung oleh para dosen yang kompeten di bidangnya. Antara lain, Prof. Dr. S. Imam Wahyu Didea yang memiliki kepakaran di bidang water management yang berhasil menginisiasi berdirinya Delta Center on Climate Change pertama di Indonesia. Kami memiliki pusat unggulan yang namanya Delta Center on Climate Change yang pertama di Indonesia dan kami ada kerjasama yang sangat erat dengan Rotterdam University Belanda. Pusat unggulan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi penyelesaian masalah pantai, khususnya rop dan banjir yang ada di sepanjang wilayah pantai utara Jawa. Dengan berbagai keunggulan kompetitif tersebut, diharapkan menjadi bekal para lulusan Uni Sula dalam memenangkan persaingan di era global. Sula Talan Jawa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!